Jangan takut untuk berbahasa Inggris Orang yang ada di sekitar situ mereka nggak mungkin menyanyiakan kesempatan itu Masuk ke program internasional karena benefitnya banyak banget Nanti kalian bisa The answer is no Karena kita di IP itu ada yang namanya bridging program Dan itu ada di our first 2 years Dan itu nanti dosennya bakal ngajarin kita How to speaking, how to writing Dan gimana kita gain our confidence dengan kita pakai bahasa Inggris gitu Dibantuin sama dosennya dan temen-temennya juga bakal berusaha bantuin gitu Jadi nggak ada yang namanya Eh kamu nggak bisa berasa Inggris Nggak, jadi di IP semuanya belajar bareng-bareng Nggak ada yang sok-sokan gitu nggak ada Jadi yang penting kita mau belajar Yang penting kita mau berusaha Itu kita pasti bakal survive lah di IP gitu Apakah anak IP harus jago bahasa Inggris? Nah, kita tidak harus baik bahasa Inggris Karena saya pikir itu proses Semuanya proses Kita masuk ke program internasional Kita tidak harus baik bahasa Inggris Dan saya masuk ke sekolah Saya tidak tahu apa-apa sekolah Tapi itu semua tentang proses Karena kita dapat membantu dari lektur kita Dan dari senior kita Dan saya pikir senior kita sangat baik untuk membantu kita Dan juga lektur kita Sang baik untuk membantu kita Dan kita tidak harus belajar Karena kita tidak baik bahasa Inggris Dan kita tidak baik bahasa Inggris Jadi di international program itu Kita punya international class Ada studio yang buka 24 jam setiap hari Yang bisa kita gunakan untuk ngerjain tugas Jadi kita nggak perlu ke cafe untuk ngerjain tugas Kita cukup di studio Kita bisa bawa bantal Kita bisa tidur di sana Ada juga dispensernya Lalu di international program itu Sebagai mahasiswa internasional Kita diprioritikan Untuk student exchange Ada cultural exchange juga Seminar-seminar internasional Dan yang lainnya Ada juga character building program Lalu ada mata kuliah Yang di regular nggak ada Tapi di international program ada Namanya international bridging program Terus selain itu Di arsitektur Kita juga dapat berkesempatan Untuk diajar oleh Profesor dari internasional Fasilitas yang udah aku dapetin ya Banyak Seperti kayak ada pelatihan Juga Kelasnya Bagus Dan juga dapat dosen-dosen yang Berskala internasional Jadi Ilmunya lebih banyak deh Yang aku dapetin Kalau saya pribadi Karena tadi sudah saya jelaskan Saya angkatan Corona Jadi cuman pernah belajar bahasa Inggris Secara offline cuma tiga minggu Selebihnya Selebihnya Pernah sekali mendapatkan Kelas berbahasa Inggris Nama programnya English Fun Course Itu tuh diadakan Selama liburan semester Semester dua lalu Itu diadakan untuk Anak international program saja Tidak pada Anak regular English Fun Course itu Ngapain aja sih Kak? Belajar bahasa Inggris Kayak Mata kuliah bahasa Inggris Gitu Tapi lebih enjoy aja Sama dosennya Kayak gak ada nilai Kayak main-main Sama dosen Gitu Apa saja sih Yang sudah kamu merasakan Atau merayu Kesempatan Well Beberapa bulan lalu Anak IP UI Semua HI-nya itu di tes IELTS-nya Dan Hasilnya sudah keluar semua juga Tentunya Dan kita Diberikan secara gratis Kalo kita ngomongin biaya Untuk tes IELTS Itu lumayan mahal Bisa Ya 100 dollar maybe Terus Aku juga Beberapa tahun lalu Dua tahun lalu Mengikuti Program Passage to ASEAN Passage to ASEAN Itu adalah Program Yang dimana Isinya kampus-kampus Di Regional ASEAN Kampus-kampus ASEAN Gitu lah Kita Mahasiswa UI Diberikan kesempatan Dengan biaya sekian Yang tidak terlalu mahal Untuk Mengunjungi kampus-kampus Di luar negeri Pada saat itu saya Mengunjungi 3 negara Vietnam, Thailand, dan Cambodia Dan menurut saya Sebagai International Program Students Hal ini adalah Hal yang sangat penting Dimana Ini bisa mengasah Pemikiran kita lagi Dan tentunya Ini juga bisa Menaikan level kita Bahwa Kita tuh memiliki cerminan Memiliki Lawan di luar sana tuh Oh ternyata segini nih Jadi kita bisa Menyesuaikan level Dengan mereka Gitu Fasilitas yang udah Saya dapatkan selama Menjadi Mahasiswa International Program Salah satunya adalah Bisa Berangkat ke Malaysia Untuk Mengikuti Pertukaran pelajar Di Universiti Science Islam Malaysia USIM Di Malaysia kita Kuliah biasa Seperti Mahasiswa umumnya Jadi ya Namanya Student Exchange Kita disana Belajar Dengan dosen Yang berasal Dari Universitas Malaysia sana Dan kita Mempelajari mata kuliah-mata kuliah Yang ada disana Yang mungkin bisa Kita bilang Transfer credit ya Jadi Mata kuliahnya sama Tapi Sebetulnya Mata kuliahnya serupa Tapi tidak sama I feel so blessed Like that Last year In January Started to Having this Exchange Program In Thailand If I may say The University Chualangkor University Located in Bangkok I had I had a great time there Which Also International Program From me Really Supported 100% For us To move Overseas And Start doing Study For example For one semester Or You may also join A joint degree Or double degree In Netherlands But The choice Is in yourself Actually Kesempatan Itu adalah Satu Yang pertama Itu yang pasti Kesempatan Untuk bisa belajar Bahasa Inggris Lebih dari yang lainnya Karena Lingkungan kamu Kemudian Yang kedua Seperti yang tadi Dikatakan Ada exchange Dual degree Dan segala macamnya Namun Karena Keterbatasan Pandemi Yang ada saat ini Maka Membatasi Itu semua Kemudian Ada juga English body Maka Ketika nanti Ada mahasiswa Luar negeri Yang Bertukaran Bertukar pelajar Di UAE Kamu Berkesempatan Untuk jadi Guider Jadi body Untuk mereka Dan Sebenernya Masih banyak Terima kasih Yang ini Antara Pelajar Pilihan Pilihan Yuk Keluar dari username Men Lebih asik disini kok Kalau misalnya di Indonesia program Kalian bisa expand Knowledge kalian Seluas apapun Skill Bahasa Inggris Menurutku IP adalah pilihan yang bisa dipertimbangkan Jadi For all the perspective Freshmen Don't hesitate to join us at IP UEE Lebih asik disini kok Kalau misalnya di Indonesia program Kalian bisa expand Knowledge kalian Seluas apapun Apalagi Di Indonesia program ini Kalian dilatih Kalian melatih diri kalian sendiri Untuk bisa Pede menggunakan bahasa asing Jadi Kalau misalnya kalian di regular Kan Mungkin kesempatannya lebih sedikit ya Daripada Indonesia program Jadi Saran saya sih Ke internasional program aja Pesan saya Jangan takut Buat masuk internasional program Karena kita Kita dibantu sama Dosen-dosen Kita dibantu sama Kakak kelas-kakak kelas Ya kalian nanti Kalau mau Mau masuk Internasional program Pasti saya Pasti saya juga bantu Sebisa saya Saya ajak Senior-senior saya Buat bantu Kakak-kakak kelas saya Buat bantu Dan Kita 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 jangan takut Buat mulai Internasional program yang Kesempatannya lebih banyak Yang Menurut saya juga Manfaatnya lebih banyak Dan Saya pernah dengar Suatu quote Kamu gak harus hebat Untuk memulai sesuatu Tapi kamu harus Kamu harus memulai sesuatu Untuk jadi hebat Gak usah takut masuk program Internasional Karena Kamu akan Berkembang dengan sendirinya Disitu Dan lingkungan kamu Ada lingkungan Yang memang bener-bener Mereka Mau Saling membantu Dan Apa ya Ketika Sudah masuk ke program Internasional Maka Orang yang ada di sekitar Itu Mereka gak mungkin Menyanyiakan kesempatan itu Kemudian yang kedua Jangan khawatir Kalau misalnya Ada isu Bahwa program Internasional itu Mahal dan segala macem Buktinya Aku bisa masuk program Internasional Dengan jelur Biasiswa unggulan Dari UI sendiri Jadi gak usah khawatir Masalah biaya Untuk adek-adek Maba Jangan galau ya Karena Dari yang Aku udah ngerasain Sejauh ini tuh Yang paling dapet banget Itu Suasana belajarnya Lebih Menurut aku Diskusinya lebih Intens ya Dan juga Dosen-dosen tuh Bakal ngasih Jurnal-jurnalnya Yang langsung kayak Jurnal dari Harvard Gitu-gitu Jadi Itu sih Dan juga Apalagi dari akuntansi Akuntansi tuh kan Kita nanti Kerjanya pengen yang Multinasional Company Nah bisa dibilang Kalau bisa Kalau mau berkompetisi Dan bisa bersaing Sama orang-orang Di Multinasional Company Itu bisa dibilang Bahasa Inggris tuh Compulsory sih Sebuah kewajiban gitu Terima kasih Terakhir ya Yang galau Antara milih reguler Atau IT Gak usah galau lagi Pokoknya Kalau kalian pengen keluar Dari zona nyaman Kalian pengen Nyoba hal yang baru Kalian harus banget Masuk ke IT Karena Penganggung guys Buat masuk ke International Program Karena benefitnya tuh banyak banget Nanti Kalian bisa dapat ijazahnya Dua kan Karena kalau misalnya Kalian di reguler Kalian cuma dapat satu ijazah Tapi kalau misalnya di IP Nanti ijazah kalian dua Terus Kalau buat teman-teman nih Yang suka jalan-jalan Keluar negeri Bisa banget Masuk IP Karena nanti kita Di IP itu ada yang namanya Program Exchange Program Dan juga Double Degree Nah itu nanti Teman-teman bisa pilih tuh Mau ke negara mana Mau ke kampus mana Itu bakal asik-asik banget Dan UI bakal bener-bener Ngebantu banget sih Kayak gitu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax